Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bertemu lagi di Reading Journals Belajar Baca Tekst Bahasa Inggris Masih artikel yang sama By Ryan Job 2019 A Case Study of a Technology Enhanced Learning Initiative That Spots Authentic Assessment Topiknya masih Authentic Assessment Kita akan membahas paragraf kedua Kalimat 1 dan 2 Dua kalimat ya Paragraf yang pertama sudah kita bahas Di video Optimalkan Google Translate Silahkan Anda cek lihat videonya Optimalkan Google Translate judul videonya Di paragraf yang kedua ini Kata-kata yang menarik Pertama Put Forward Kemudian As Having Ability Ini menarik perlu dicermati Kata berikutnya adalah Further Clarity Ini juga menarik untuk diperhatikan Karena kalau ini tidak diperhatikan Kita bisa salah memahami Kalimat-kalimat ini Baik, kita mulai Masih ingat A.A. Assessment Authentic Assessment Authentic Authentic Assessment Bukan Put Forward Is Put Forward Ini bentuk Ke Bentuk Pasif Voice Kalimat Pasif Di Atau Ter Assessment Authentic Disodorkan Diberikan Nah, itu kalau arti Harfiahnya Tapi kalau diartikan Secara harfiah Begitu Ya Aneh jadinya Tidak mudah dipahami Oh ya, kenapa ini menjadi kalimat pasif Karena Ada Is Ini to be Diikuti dengan Put Ini bentuk Ketiga Put Bentuk Satu, dua, dan tiganya sama Put 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 Nah, saya Mengartikannya Assessment Authentic Menjadi sebuah Pendekat Nah, kok bisa Jawab sekali ya Tapi itulah Maknanya Yang Menurut saya Dimaksudkan oleh penulis Having ability Memiliki kemampuan Untuk meningkatkan Student Engagement and Learning Nah, ini saya mengartikannya Assessment Authentic Menjadi sebuah Pendekatan Ingat di paragraf satu Dulu Anda bisa cek Assessment Authentic itu Menurut Ryan Job Adalah sebuah Pendekatan Assessment Authentic Menjadi sebuah Pendekatan Yang Having ability Yang bisa Meningkatkan Yang memiliki kemampuan Nah, arti-artinya Yang bisa meningkatkan Meningkatkan apa? Student Engagement and Learning Keterlibatan Kesungguhan Mahasiswa Dan aktivitas Belajar mahasiswa Assessment Authentic Menjadi sebuah Merkatan yang bisa Meningkatkan Keterlibatan Mahasiswa Kesungguhan mahasiswa Keterlibatan dalam kuliah Dan aktivitas Belajar Mahasiswa Dalam rangka apa? Dalam rangka Untuk menyiapkan Menyiapkan apa? Mereka Ini artinya In preparation Untuk menyiapkan Menyiapkan Bagi dunia Yang berubah Dengan cepat Apa maksudnya Menyiapkan bagi dunia Yang berubah Dengan cepat? Ya, artinya Assessment Authentic Ini menjadi Sebuah Pendekatan Yang bisa Meningkatkan Keterlibatan Kesungguhan Dan aktivitas Belajar mahasiswa Untuk Menyiapkan Mereka Menyiapkan Mereka Kelak Menghadapi Dunia Yang berubah Dengan cepat Rapidly Changing Rapidly Changing Sebuah dunia Yang berubah Secara Cepat Maaf Ada suara-suara Yang ini Oke Ini Studionya Masih banyak suara Ya Waduh Mudah-mudahan Tidak mengganggu Itu selingan saja Supaya tidak tegang Itu kalimat pertama ya Jelas Kalau ada pertanyaan Silahkan Anda tuliskan Di Apa Di komennya Nah Kalimat nomor Dua However Namun Further clarity Nah ini Further clarity Ini artinya apa? Further clarity Ini kalau Diartikan secara Arfiah Ya Kejelasan Clear Dari kata clear Kejelasan Lebih lanjut Apa maksudnya Kejelasan Lebih lanjut Kejelasan Lebih lanjut Diperlukan Dalam arti Mengapa Dan bagaimana Dan seterusnya Nah Ini artinya Namun Diperlukan Namun Diperlukan Namun perlu Nah saya mengerti Namun perlu Diperjelas Nah ini For the clarity Namun perlu Diperjelas Namun perlu diperjelas Apa yang diperjelas Ya mengapa Dan bagaimana Why and how Mengapa And how Bagaimana Assessment Authentic Authentic assessment Should be implemented Harus Should be Harus Should be Harus Diterapkan Should be Be implemented Artinya harus Diterapkan Ini juga kalimat pasif Harus Diterapkan Di pendidikan Tinggi Atau diperlukan Tinggi Kemudian Apa Peran Dan apa Peran Apalagi yang harus Diterapkan Peran Peran dari Berbagai Stakeholders Peran apa Might be Peran yang Mereka mainkan Dalam mendesain Merancang Mengimplementasikan Dan Mengevaluasi Assessment Nah itu Nah disini Ada kata-kata Yang Setara Ini Di kalimat kedua Ini Mana Mana Nah Ini In In terms Of why And how In terms Of what Nah ini Perlu diperhatikan Itu ya Kalimat kedua Sekali lagi Namun Perlu diperjelas For the clarity Needed Perlu diperjelas Apa yang diperjelas Mengapa Why In terms of why Terms itu artinya Dalam Arti-harfiahnya Dalam Pengertian Dalam arti Nah ini Kalau kita Artikan secara Harfiah Secara Letter Lek Sulit memang Anda mengahami Artinya Makanya Nah Anda Pelajar itu Lima penyebab Kesulitan Membaca Tekbah Inggris Sudah ada di Video Saya yang lain Jadi begitu Kita harus Harus Bisa Bisa menangkap Maknanya Jangan sampai Terkecoh Oleh Kata-kata ini Jangan sampai terkecoh Oleh bentuk katanya Tapi tangkap Maknanya Baik Namun Perlu diperjelas Mengapa Dan bagaimana Assessment Authentic Harus Diimplementasikan Diterapkan Di pendidikan tinggi Di Perguruan tinggi Apalagi yang harus Diperjelas Apa Peran dari Beragam Berbagai Stakeholders Pemangku Kepentingan Siapa Pemangku Kepentingan Ya Pengguna Lulusan Ya Pemerintah Ya Kampus Ya Mahasiswa Apa Peran What Apa Peran Berbagai Stakeholders Berbagai Pemangku Kepentingan Might be Yang bisa Dimainkan Apa Peran Berbagai Stakeholders Yang bisa Dimainkan Dalam apa Dalam Mendesain Merancang Menerapkan Dalam Merancang Menerapkan Dan Mengevaluasi Assessment Authentic Itu Such Assessment Assessment Authentic Itu Nah Itu Ini Subject Ini Verb Ini Disini Pasangannya Ini Subject Verb Should Be Implemented Mana Lagi Ini Subject Ini Might Be Itu Mudah Mudah Bermanfaat Dan Ada Beberapa Pelajaran Yang bisa Kita Peroleh Dari Dua Kalimat Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh